assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel aila komputer di video ini saya akan memperbaiki printer Epson serinya L300 kasusnya itu adalah paper jam jadi lampu LED yang gambar kertas ini menyala seperti ini dan tombol powernya blanking atau ketip seperti ini jadi awalnya tadi saya mencoba untuk tes print kemudian kertas narik sendiri kemudian paper jam seperti ini ini saya coba matikan dulu oke ini sudah mati dan saya coba nyalakan lagi nah disini lampu LED powernya nggak blinking dan LED kertasnya juga mati seperti terlihat normal tapi setelah setelah kita coba untuk tes print biasanya akan kembali paper jam lagi saya coba untuk tes print ya atau nge print sesuatu kita coba tes print dulu oke disini kita klik kanan lalu printing preference kemudian pilih maintenance kemudian nozzle check ini untuk tes print mungkin kita pilih print disini oke nah disini kertas langsung tertarik separuh tapi cuma sampai disini dia nggak sampai masuk ke dalam dan disini klip lagi Oke jadi ini akan saya bongkar biar mengetahui kerusakannya yang ada di sebelah mana Oke karena itu silahkan simak terus videonya ya 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 teman-teman ini printernya sudah saya bongkar dan saya perkirakan kerusakannya cuma ada di mekanik atau pergerakan dari printernya sendiri jadi kayak butuh belum mas kayak gitu ya sekaligus dibersihkan di disini saya mau coba bersihkan dulu menggunakan kuas seperti biasa kayak gini dibersihkan di bagian sensor kertas selanjutnya untuk sensor strip atau sensor yang panjang ini ya Mika panjang ini kita bersihkan juga menggunakan tisu jadi cukup di gesek sedikit aja kayak gini selain itu kita bersihkan juga Mika yang bunder yang di samping sebelah kiri sebelah sini ya ini dibersihkan juga jadi sambil diputar kayak gini Oke dan selanjutnya tinggal memberi pelumas pada setiap gerak gear saya menggunakan chain loop untuk motor ya untuk rantai motor jadi pelumas ini saya rasa cukup bagus kita semprot pada beberapa bagian gear mungkin juga pada jalur gerakan untuk rumah ketriknya ya dari kanan ke kiri jadi sekitar di besi yang ini ya jalur untuk rumah ketriknya setelah dikasih pelumas sambil kita geser geser seperti ini nah selanjutnya tinggal kiri yang ada di sebelah kanan sini selain dari bawah kita semprot juga dari atas sebelah sini oke dan selanjutnya kita coba untuk colokan ke kabel datanya lagi dan kabel listriknya oh iya teman-teman kelupaan satu lagi kita belum membersihkan karet roller penarik kertas ya jadi di sebelah sini kita copot dulu untuk apa ini namanya ya penguncinya ya jadi bautnya ada di sebelah sini ini ini biar bisa ditarik tariknya ada penguncinya di sebelah sini juga digeser ke kiri teman-teman nah gak ada penguncinya cuma digeser ke kiri aja seperti itu dan ini bisa diambil nah disini kita bisa melihat karet penarik kertas ini roller ya nah ini karetnya kita bersihkan menggunakan kontak cleaner saya menggunakan merek rexo 18 karena ini gak meninggalkan minyak ya jadi kita semprot saja seperti ini sambil dibersihkan menggunakan tisu jadi kalau karetnya kotor sudah banyak debunya itu juga sangat berpengaruh pada penarikan kertas jadi kayak sedikit slip kayak gitu ya jadi harus dibersihkan biar nariknya lebih kencang lagi seperti itu oke dan selanjutnya dipasang dan di uji coba ya oke teman-teman tadi sudah saya bersihkan dan dikasih pelumas sekarang saya coba untuk tes print oke kita lihat apakah sudah bisa narik kertas dengan normal oke alhamdulillah banyak saja hasil printnya kosong ini disebabkan karena head yang rusak ya jadi batuk indinya biar gak paper jam kita coba cek dulu barangkali kotor ataupun rollernya juga kotor bisa juga roller karet roller yang ada disini tuh udah aus atau halus itu juga bisa jadi karena nariknya gak responsif otomatis jadi paper jam jadi banyak kemungkinan untuk paper jam ya oke mungkin videonya cukup sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih